Sunnah berjabat tangan, ada sunnah yang mulia yang bisa menggugurkan dosa antara dua orang, yaitu sunnah berjabat tangan. Dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah. Dari Katadah, ia berkata pada Anas bin Malik, apakah berjabat tangan dilakukan di tengah-tengah sahabat Rasulullah? Anas menjawab, iya, hadis riwayat, buhori nomor 6263, berjabat tangan yang dimaksud di sini adalah bagian dalam tangan seseorang diletakkan pada bagian dalam telapak tangan yang lainnya. Berjabat tangan ini dilakukan ketika bertemu setelah seseorang mengucapkan salam. Semoga bermanfaat.